Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Maknai perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Kejaksaan Tinggi Kalsel bagikan daging kurban kepada warga. Sebanyak 11 ekor sapi disembeli di Komplek Adiaksa, Jalan Kayu Tangi Banjarmasin Utara, Senin Pagi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ari Arifin, menyaksikan langsung penyembelihan sapi hewan kurban yang diselenggarakan oleh Kejati Kalsel di Perumahan Adiaksa, Jalan Kayu Tangi Banjarmasin, Senin Pagi. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, sebanyak 11 ekor sapi kurban yang disembeli dan dibagikan langsung kepada warga sekitar dan masyarakat yang layak menerima. Kejati berharap daging kurban yang dibagikan dapat bermanfaat dan meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terlebih di kondisi pandemi saat ini. Dan pada hari ini Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat, kita melihat ada pelaksanaan karena pada hari Jumat yang lalu kebetulan banyak rekan-rekan yang merayakan hari Idul Adha di rumahnya masing-masing. Sehingga pada hari ini atas kesepakatan bersama dan ini masih manjing ya, masih masuk ya waktunya. Mereka sirik yang ketiga? Ya, sirik yang ketiga. Jadi gak apa-apa diraksanakan. Selain melakukan penyembelihan hewan kurban, Kejati Kalsel juga menyerahkan bantuan sapi kurban ke LSM Forpeban untuk dibagikan ke masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT untuk tahun ini kita mendapatkan beberapa donator yang memberikan sapi kurban. Dan ini yang terakhir dari kejaksaan ini. Sebelumnya Kejati Kalsel juga menyumbangkan tiga ekor sapi kurban untuk persatuan wartawan Indonesia, masjid di kompleks sekumpul serta organisasi kepemudaan Islam. Dari Banjarmasin, MAIRI News melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.